musik dengan ucap bismillahirrahmanirrahim kejantanan burung secara siluris telah berhasil mendorong kebangkitan pariwisata di Kabupaten Gunung Gitul puluhan pecinta burung sedaerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengikuti latpres seni suara alam burung puter di Kopi Limo Cafe dan Resto Kapanewon Pado kegiatan ini diikuti oleh peserta dari DIY Jawa Tengah dan beberapa diantaranya ada utusan dari Jawa Timur kegiatan ini dihadiri oleh Panewu Pado R. Hario Ambar Suwardi GRM Heretriasning atau Gustihaning Kapolsek dan Ramil dan beberapa undangan untuk kegiatan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi untuk menyambut hari pahlawan kita mengambil momen pahlawan karena di dunia pariwisata hampir 6 bulan kita diharap tidak ada kehidupan pandemi masih harus bersama-sama dengan kita momen ini saya pakai spirit untuk perjuangan pahlawan perjuangan bersama pandemi dengan mengadakan acara Kopi Limo Cup burung puter pelung ini sungguh ini sebenarnya dunia baru buat saya karena persentuhan dengan burung sama sekali itu belum pernah kami lakukan tapi ternyata burung ini ada korelasinya dengan pariwisata para pesertanya banyak dari berbagai daerah mereka semua cinta dengan daerah istimewa Yogyakarta kebetulan Kopi Limo ada venue yang mereka nilai adalah tempat untuk menghidupkan kecohan suara alam dari burung puter pelung ini saya lebih tertarik lagi puter pelung ini ternyata ada filosofinya yang sangat-sangat baik sekali membangkitkan semangat kami untuk tetap berjuang, tetap berkarya, beraktivitas melayani kehidupan pariwisata dalam masa pandemi ini tentunya tetap harus berprotokol untuk persiapan kemarin pun dari Satgas Kugus Kecamatan memantau semua fasilitas yang ada titik-titik suna-suna tetap harus diterapkan dengan SOP yang sudah kita sepakati bersama harapan saya, info ini akan menjadi daerah tarik khususnya di Gunung Titul patuh adalah sebagai pintu gerbangnya dan Kopi Limo insya Allah bisa memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pecinta burung maupun peserta lombanya sendiri terima kasih, jadi dengan adanya lomba ini saya mengapresiasi dimana pertama manfaatnya adalah mereka cinta burung berarti dia cinta lingkungan kedua, akan dikenalkan dengan patuh apalagi kopi limo yang mana sekarang patuh Nyesewo kalau dikatakan sudah menjadi primodona jadi kalau tiap hari Sabtu dan Akad pasti macetkan itu salah satu indikator biasa ya itu berhasil dalam arti sisik pariwisatanya dan juga sudah banyak warga masakata yang ikut terlibat di dalam pengelolaan wisata misalnya ada di beberapa resto itu, saya cek itu hampir 70% mempunyai sepatu kemudian juga harapan saya ada UMK termasuk tadi situ sudah kita siapkan juga ada produk baru tadi Pak Bia kemudian satu produk lagi seruputan yang tidak jadi datang tapi sudah kita minta UMK Insya Allah, UMK semua saya dorong sekarang 98% sudah punya UMK semua mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan lomba ini harapan saya mungkin setahun sekalilah minimal bisa kita adakan dalam event pahlawan dan itulah ada event yang sangat menggugah kita untuk tetap cinta tanah air salah satu cinta alam dengan lomba ini ini sangat saya menaruh apresiasi yang luar biasa kepada kapal Dewan Pato yang dari tim manajemen Kompulimo yang sudah menelenggarakan lomba untuk burung agungan puter ini ini lomba pertama kali dikelar di Bulu Gide dan harapan saya ini menjadi satu motivasi dan inspirasi untuk larian bagi dekat-dekat ya event lanjutan jadi icon di Bulu Gide untuk baik mengkonservasi dan untuk mengembangkan kota karena kita lihat tadi banyak sekali juga para pelaku usaha UMKM yang ikut berpartisipasi dalam penelenggaraan lomba ini Imawan Umat Arief mengabarkan dari Kapan Dewan Pato, Kabupaten Gunung Itul untuk Gunung Itul TV Kapan Dewan Pato, Kabupaten Gunung Itul